Yo guys, balik lagi bersama gue Yuda dan ya kita Genshin Impact lagi untuk menyelesaikan explore yang ada di economia Nah jadi diseguh ini gue baru bisa melanjutkan konten lagi karena kemarin ada kesibukan sedikit cuy Nah jadi disini kalian harus perlu mengumpulkan ini dulu guys syaratnya Nah jadi kalian harus mengumpulkan, mana nih? Oke ini dia, jadi kalian harus mengumpulkan 59 sigil kunci terlebih dahulu Karena itu syarat dari quest dunia yang sekarang ini cuy Nah jadi kalau kalian udah mengumpulkan semua geo sigil, eh atau kunci sigil, kenapa geo sigil? Jadi kalian tinggal pergi ke Dainci Mikoshi, nanti tempatnya itu berada disini Disini guys, nah sebelah sini nih, dekat teleport, bawa teleport lah ya Nah jadi disini ada ruin, nanti kalian tinggal buka pintu dua itu ya Jangan lupa bawa pyro karakter untuk membuka kuncinya Oke kita mulai aja langsung quest dunianya guys Jadi disini kita harus lawan dua ruin dulu ya kan Biar bisa dapet chestnya itu Oke let's go Jangan lupa bawa DPS terkuat kalian guys Karena nanti kita bakal melawan banyak monster juga ya kan Oke jika udah mati ruin guardnya kalian bisa hidupin ya nanti biar pintunya terbuka cuy Nah jangan lupa pake overnight ya atau mode malam biar setannya keliatan guys Oke ini dia jadi ada setannya Oke jadi misi kali ini atau quest dunia kali ini kalian harus mencari tiga ini guys Tiga benda untuk diletakkan di belakang ini Abiraku ini ya Oke jadi gue bakal skip dulu untuk basa-basi sama setannya ya Oke guys setelah berbicara dengan Abiraku kita disuruh mencari tiga ini ya Benda-benda keramat Nah jadi disini udah gue kasih lokasinya Yang pertama itu ada di ini guys The Servant Heart Terus yang kedua ada di Evernight Temple Dan yang terakhir ada di Denaros Jadi kita langsung aja dari Denaros guys ya Jadi kalian tinggal ikutin aja video ini guys Oke jadi disini kalian harus bawa party yang kuat ya Karena kita bakal lawan musuh guys Nah jadi ini dia guys tempatnya Jangan lupa ini ya buka kunci sigilnya Jadi ini fungsi kalian harus ambil kunci sigil semuanya dulu guys Oke disini gue mau buka dulu Satu udah kita ambilkan musuhnya dulu ya Dua udah Ntar Kita buka satu lagi Dan satu lagi Agar ada hantu yang muncul nanti guys ya Oke ini udah Jadi nanti bakal udah Jadi dia nih setannya muncul Gak bisa kita harus lawan dulu cuy Oke guys jadi setelah mengalahkan monsternya ya Sekarang baru kita bisa bicara sama Abiraku lagi Nah sekarang kita dikasih tantangan buat lawan monster sama kayak tadi ya guys Oke aktifkan ujian roh Jadi kita harus aktifkan guys ya Aktifkan itu di Oke disini guys aku sudah siap Ternyata di Abiraku ya Oke sekarang kita dikasih ujian Nah jadi disini kita langsung gas aja guys Oke jika udah selesai kita dapat ini cuy precious chest ya Oke jangan lupa tanya ini lagi Coba kita tanya Oke udah berakhir ya Sekarang kita lanjut ke tempat yang kedua Nah disini kita udah dapat itemnya satu guys Ini dia nih Nah ini Dineros Oke kita lanjut ke tempat yang kedua itu Di Evernight Temple Sebelah sini Oke ini dia guys Tempatnya berada di bawah sini Oke kita taruh dulu kunci sigilnya Wah kayaknya ada chest tadi deh Oh iya di atas dong Oh disana ya guys Oke jadi setelah membuka kunci sigil Disini kita bisa bicara dengan Abiraku lagi Dan kita oke seperti biasa Menyelesaikan tantangan lagi guys Oke disini kita lawan Ini ya dogi-dogi ini Oke guys Sudah selesai lawannya tantangan yang kedua Kita ambil precious chestnya Wow kita dapat achievement baru ya Dan jangan lupa tanya ini ya Lagi ke Abiraku Biar dapat item yang kedua guys Oke guys Kita udah berada di tempat yang terakhir Yaitu The Serpent Heart Jadi disini ya tempatnya Kalian tinggal teleport aja Jangan lupa taruh kunci sigilnya Terlebih dahulu lagi Hop Hop Oke udah Oke udah Sekarang hantunya muncul Kita tanya lagi ya Oke udah selesai guys Kita ambil Dan kita udah dapat Yang terakhir ya Ini Jadi sekarang kita tinggal balik Ke ini cuy Ke tempat Yang pertama Oke guys Ini dia tempatnya Yang awal tadi Kita masuk Dan Serahkan ini ya Barang-barang ini Yang ketiga ini Oke kita letakin disini guys Oke yang pertama udah Kedua udah Kedua udah Terus yang ketiga udah Nah nice Sekarang kita lihat Ada cerita baru lagi ya Oke ini Terbuka sebuah Apa nih Gerbang lagi ya Oke semua udah diserahkan guys Sekarang kita Pergi dan lihat Nah jadi udah ada teleportnya nih Oke jadi gak usah Diklik apa-apa guys Jadi kita lihat aja Kita bakal dibawa naik ke atas nih Wow tempatnya di atas banget ya guys Jadi Oke Oke siap-siap ya Untuk loncatnya tadi Oke Terang dan gelap Mantap Kita dapet achievement lagi Sekarang kita tanya Ambil aku lagi guys Oke guys Sudah selesai Berbincang-bincang Sekarang kita mendapatkan Kekang ilahi ya guys Jadi kekang ilahi Mana sih dia nih Kekang ilahi Oke ini dia guys Kekang ilahi Nah jadi Questnya sampai sini dulu Nanti di next video Ini bakal berfungsi Jadi kalian harus selesaikan ini dulu ya Nah sekarang gue mau Buat next videonya dulu Terima kasih buat kalian yang udah nonton Nanti untuk next video Kalian tinggal tunggu aja Jangan lupa di like video ini Share dan tentunya di subscribe juga channel Oke guys Terima kasih telah menonton And goodbye Bye